Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Bang Yowas Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke semua sosial media Anda Terima kasih Maaf agak berisik ya di tepi jalan ini soalnya Nah saat ini saya membentuk sebuah daun Ini daun harus hati-hati juga ini sama Karena seni ukir itu perlu kehati-hatian ya Gak bisa ngawur Ini untuk sangkar burung kenari Burung kenari Gak terlalu besar kalau kenari Yang besar itu untuk murai batu itu harus besar Baik saya lanjutkan ya Ini pakai cutter saja ya Cutter sama gergaji besi Gergaji yang sudah diruncingin Biasa biar tajam Ini serat daun Oh ya silakan like subscribe ya karena itu akan menambah semangat saya untuk membuat video-video terbaru Terima kasih sebelumnya Dan kemarin ada yang minta ukir sangkar murai batu ya Tapi Harap bersabar ya Karena waktunya Waktunya itu belum ada Mungkin kapan-kapan Saya doakan yang sudah subscribe channel ini ya Agar diberikan kemudahan Keberkahan untuk menjalani hidup Dan dikelilingi dengan orang-orang baik Ini masih sebelahnya ya Karena sangkar burung harus empat sisi ya Sebelah kotak kan ya Harus sama Pada setiap sisinya harus sama ukirannya ya Beda lagi kalau lainnya Selain sangkar Kalau sangkar harus sama memang empat sisinya Bawah kanan kiri sebelah-sebelah harus sama Atas kanan kiri sebelah-sebelah harus sama juga Rumitnya dari itu ya Dari segi seperti itu rumit memang Harus sama Kalau nggak sama kan lucu Sangkar Dan nanti finishing akhirnya ini pakai pelitur ya Pernis caboyo Yang pernah saya tunjukkan di video sebelumnya itu ya Yang pakai campuran air Dan lebih bagus lagi Prosesnya harus terkena matahari langsung Karena apa? Karena biar cepat kering Nah gitu ya Baik terima kasih sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh